Halo, co-friends. Pada soal ini kita akan menentukan nilai maksimum dari fx,y dari pertidaksamaan yang diberikan. Pada sistem pertidaksamaannya ini, untuk 2 pertidaksamaan ini sementara waktu kita hilangkan tanda pertidaksamaannya dan kita ganti dengan tanda sama dengan. Maka kita akan peroleh 2 persamaan garis yang akan kita cari titik potong pada sumbu x dan pada sumbu y-nya. Untuk titik potong pada sumbu x, berarti ketika y-nya sama dengan 0, maka kita akan peroleh titik potong pada sumbu x-nya masing-masing seperti ini, dan titik potong pada sumbu y-nya ketika x-nya sama dengan 0, maka kita peroleh inilah titik potongnya. Lalu kita cari titik potong dari kedua garis ini dengan kita lakukan metode eliminasi dan substitusi. Menggunakan metode eliminasi kita akan peroleh di sini y-nya sama dengan 16 per 5, dan menggunakan metode substitusi kita akan peroleh x-nya sama dengan 6 per 5. Maka titik potong dari kedua garisnya kita akan peroleh 6 per 5, 16 per 5. Nah, berdasarkan titik-titik yang sudah kita peroleh, kita gambarkan pada bidang cartesius dan kita kembalikan tanda pertidak samaannya. Karena di sini masing-masing ada tanda sama dengannya, berarti gambar garisnya merupakan garis tegas, bukan garis putus-putus. Lalu, karena di sini x lebih dari sama dengan 0, berarti ada di sebelah kanan dari sumbu y-nya, dan y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya ada di sebelah atas sumbu x-nya. Sehingga untuk DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan, tinggal kita perhatikan untuk bagian daerah yang di sini saja. Untuk daerah yang memenuhi kedua pertidak samaan ini, bisa kita lakukan uji titik yang mana bisa kita ambil salah satu titik yang tidak berada pada garisnya, misalkan kita ambil titik 0,0. Pertama, kita uji untuk 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, berarti pada x dan y masing-masing kita ganti dengan 0, kita akan peroleh 0 kurang dari sama dengan 12, yang mana ini adalah pernyataan yang benar. Berarti daerahnya memuat 0,0, yang mana untuk garisnya yang ini dan 0,0 letaknya di sini, maka daerahnya yang memuat 0,0 berarti di sebelah sini. Selanjutnya, kita uji juga yang 4x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Kita juga akan peroleh pernyataan yang benar, berarti daerahnya memuat 0,0. Untuk garisnya yang ini dan 0,0 di sini, maka daerahnya di sebelah sini. Sehingga kita akan peroleh daerahnya seperti ini, yang mana untuk DHP-nya secara keseluruhan, berarti daerahnya harus dilalui berwarna biru sekaligus berwarna orange. Berarti inilah bagian DHP-nya yang kita akan ambil titik-titik pojoknya, yaitu 0,4, 6 per 5, 16 per 5, lalu 2,0, dan 0,0. Dari keempat titik pojok ini, masing-masing kita cari nilai fx, y-nya. Contohnya, untuk 0,4 berarti di sini pada x-nya kita ganti 0 dan pada y-nya kita ganti 4, maka kita peroleh hasilnya adalah 20. Lalu, untuk titik-titik lainnya, kita akan peroleh hasilnya seperti ini, dan karena yang dicari adalah nilai maksimum, berarti di antara 4 nilai ini kita ambil yang nilainya terbesar. Yang terbesar adalah 20,8, berarti inilah nilai maksimumnya. Jadi, bisa kita simpulkan nilai maksimum dari fx, y-nya adalah 20,8. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!